Oke guys lanjut, nah ini untuk medianya tersendiri Saya udah campurkan ya ini beberapa bahan pengganti tanah ya Ini dari reptil subtratnya ada koko chip, koko pit, koko khas, koko fiber, speknumos Sama pake ini perlite yang putih-putih Ya pengganti media tanah ya biar kelembapannya juga Nah speknumos juga biar penyerapan Dan disitu ada hidrobol ya tuh Itu buat penyerapan Air juga biar bagus Ya nanti serangga yang bisa membantu dalam pengurayan ya Kotoran dari si reptil itu nanti bisa terurai Nanti saya masukin beberapa isopoda ya Buat pengurayan Biar nanti secara alami dimakan si kotoran krokodaskin atau reptil Itu oleh mereka Oke guys Segitu dulu ya masih panjang ini prosesnya Nah ini guys saya baru setup segini dulu ya Untuk di bagian heating cap atau di guanya saya kasih ini nih Apa speknumos biar-biar dia sembunyi dan dia kan harus lembab ya Untuk krokodaskin karena sebetulnya untuk nanti tidak akan saya pakai lampu-lampunya mungkin di luar sesekali Karena krokodaskin ini tidak terlalu membutuhkan UVB atau UVA ya Jadi saya sengaja nanti setup di luar aja Karena kandang yang amat kecil juga Paling untuk sementara Untuk tanamannya saya pakai tanaman imitasi dulu ya Sama ini batu-batunya pakai dua macam batu nih buat di sungai-sungainya ya di airnya Buat dia minum Terus nanti akan ada keluar uap juga ya Dengan pakai mesin uap ya atau mismaker Nah ini untuk akar-akarnya saya bingung juga ya Atau harus dipotong karena ini gede-gede Ternyata masih banyak akar yang lebih besar Cuma ini yang kecil-kecil